Di Bali tuh kan banyak sekali belas rancangan cantik. Banyak. Nah terus kenapa gak ada yang nyangkut? Masih stick tuh deh mantan. In Storytime, storyteller aku hari ini bersama seorang bule yang saya datangkan dari Bali loh, jauh loh. Tapi sudah mulai syuting dengan MD dan beberapa PH yang lain. Yes, Kianu Kampora. Hai mas, apa kabar? Apa kabar? Baik. Bahasa Indonesia. Ini udah pake bahasa Indonesia. Baik mas. Kianu Kampora, boleh cerita gak dari nama? Dari nama? Yes, maksudnya kamu tuh campuran apa sih? Oh, aku campuran Indonesia, Perancis, Itali. Plus Bali? No? Iya Balenis. Nah, kamu kan brought up lahir dan besar di Bali. Di Bali. Oke, boleh cerita gak sih masa kecil kamu gimana? Kamu bisa grow up di Bali kan? Pastinya kan menjadi salah satu Indo Bali yang mungkin dicari semua orang. Itu gimana sih? Aku lahirnya di Perancis. Tapi pas umur 2 bulan udah di Bali. And sekolah gede di Bali semua. Terus awal-awalnya ya surfing skateboard, kayak island boy gitu lah. Oke, island boy. Nah ngomongin island boy emang dia kan mempunyai badan yang bagus. Selain olahraga terus gitu kan. Motivasi kamu ke depan apa sih? Your motivation. Maksudnya kamu kan pasti maintain yourself to good look segala macem segala macem. Itu buat apa? Buat ya jaga badan buat ya being fit itu. Kayak buat jaga image being fit. Tapi aku itu nge-gym buat stay healthy. Gitu aja. Iya. Jadi kamu sekolah dan dari awal di Bali? Di Bali. Canggu School. Canggu School, itu International School. International School. Oke. Bahasa Indonesia kamu tuh sebetulnya seperti gimana sih? Bahasa Indonesia ya sama bokap sih. Oh ya bokap orang Indonesia? Indo. Oh oke yang mamah yang Perancis. Oke. Kamu pertama adaptasi dengan teman-teman kamu itu gimana? Dengan bahasa Inggris atau Indonesia? Bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris karena teman-teman kamu Indo. Dan bule. Bule, Indo atau yang belasaran kayak aku. Iya, iya. Tapi sama ibu pakai bahasa Perancis, sama bapak pakai bahasa Indonesia. So kamu bisa berapa language? Empat. Indonesia. Indonesia, Balinese, Perancis, Ita. Eh, Perancis sama Inggris. Inggris. Oke. Yang paling fluent kamu bicara bahasa apa? Inggris. Inggris? Inggris. Oke, sekarang kamu ada di Jakarta nih. Masuklah ke dunia entertain. Dimana harus berbahasa Indonesia. Baca script. Dan understand the script sebelum acting. Nah itu gimana? Kamu kan gak ada background nih acting sama sekali. Saya ketemu di Balu secaya caplok pindahin ke Jakarta. Untuk masuk ke dunia entertain. Iya. Awalnya, kenapa kamu tertarik berada di dunia entertain? Karena aku suka kayak seniman gitu. Like arts. Dari kecil aku juga painter gitu. Arts. Terus liat-liat film keren gitu kayak action-action movie. Jadi kayak penasaran kayak. Wow. I wanna try. To do it like them gitu. Terus yang mas Hanja tanya kayak gimana cara prepare. Buat aku yang baru bilang kayak gitu. Aku sih sukanya. Baca scriptnya yang ada di depan aku. Bukan dari laptop digital gitu. Biar bisa di koreksi. Bikin notes. Bikin notes. Terus pakai kayak bahasa enak aku gitu. Gitu. Tapi ada kesulitan gak? Karena aku liat awal-awal kan kamu, aku yakin lah pasti kamu susah. Karena dimana gak semua bahasa Indonesia apalagi yang baku kamu mengerti. Iya. Nah. Bagaimana kamu cara meng adjust dan mengerti the script? Dari laptop aku taruh di Google Translate. Iya. Dari Indonesia kayak English. Oke. Baru bisa ngerti gitu. Atau kalau ada yang kata aku gak ngerti gitu. Di Google Translate juga. What does this mean? Bahasa Inggris. Oh oke I see. Ini artinya kayak gini. Nah. Kamu kan gak ada basic acting ya. Kita sempat memberikan acting coach. Iya. Pastinya kan untuk beberapa. Talent yang baru. Kita juga ke acting coach dulu. What did you get from there? Apa yang kamu dapet dari acting coach itu untuk yourself? Oke. Dari acting coach dibelajarin kayak. Apa maksudnya scene ini? Dari awal gitu. Terus kalau udah dapet. Maksud. Artinya scene ini. Bisa intonasi voice nya. Angry. Sad. Like. Just like that gitu. Oke. Kamu pertama main series Antares? Antares. Sebelumnya. Saya pernah main sih. The Rebels. Oh iya The Rebels. Yang masuklah Antares. Antares. What do you think of Antares? Disitu kamu gak terlalu banyak perannya. Iya gak terlalu banyak perannya. Tapi. Berketemu dengan banyak pemain yang baru juga. Which is comfortable for you. Karena semuanya baru. Tapi ada juga kan beberapa mentalan yang emang sudah establish. Itu gimana? Iya. Ehm. Ehm. Awal-awalnya seru sih. Karena kita kan baru awal juga. Masuk dunia acting gitu. Bersama. Terus. Cowok-cowoknya keren. Cewek-ceweknya keren juga. And then. Kita jadi bertemanan akrab gitu. So it was fun shootingnya. The next one kamu udah shooting sama kita juga. Dua Wajah Arjuna. Dua Wajah Arjuna. Dimana peran kamu disini menjadi salah satu grup antagonis ya. Iya. Ehm. Kalau ditanya. Kamu lebih suka peran antagonis atau non antagonis? Ehm. Tergantung sih. Tapi. Mostly dapetnya antagonis mulu ya. Mostly karena secara muka punya karakter banget dan ini nih. Beardnya nih. Brewaknya ya. Iya selalu aku bilang buang, buang, buang. Ini kenapa berewakan lagi? Karena peran yang sekarang. Peran sekarang. Mereka minta berewakan. Berewakan. Begini. So that's what you love. Iya. That's what you love right? Padahal kemarin di dua wajah Arjuna udah aku save. Abis. Karena buat aku, you have to look young. Iya. But, oke. Kalau ngomongin look. Kenapa kamu lebih prefer beard daripada clean? Kalau ngomongin clean, kamu look 3, 4 years younger. Iya. Aku prefer beard karena kalau di shave itu ada kayak bedaannya gitu. Itu kayak, it's lighter. But you prefer to look older than younger? Iya, prefer to look older. Kenapa? Gak tau. Kan secara peran, susah nanti anak SMA gak bisa. Ya tapi kalau dapet peran SMA tinggal di shave doang. Tidak. Kemarin susah sekali buat saya untuk shave you. Untuk ngilangin beardnya. Kayaknya kita harus pakai berantem deh. Bulan ke balik kita harus berantem. Untuk membuat dia clean look. Oh my God. It's so tough. Karena, I also. Apa yang membuat kamu gak pede dengan clean look? Karena, I think I look better with the beard. No, who said that? You'll say. I think so, yeah. Can people see you? Iya, iya. Gak apa. Berarti kan kamu bisa bermain kemana aja. Yang penting kalau suruh clean harus clean ya. Gue gak mau tau gitu kan. Iya, iya. Nah, kita ngobrol sedih tentang dua wajah Arjuna ya. Peran kamu apa di dua wajah Arjuna? Peran aku, anak sekolah sih. Anak sekolah antagonis. Ada kesusahan gak memerankan tokoh itu? Gak terlalu sih. Oke. Karena, ya di sekolah aku bukan orang yang bully gitu. Tapi, dari nonton-nonton apa, series di Netflix gitu. Udah kebayang gimana karakter agung gitu. Di series dua wajah Arjuna. Di series dua wajah Arjuna. Dan the new coming up. Kamu kan juga akan syuting dengan MD juga. Another production. Kupu-kupu malam. Iya. Nah. Udah baca script kan? Udah. Udah reading kan? Udah reading. So what do you think of your role? I really like this role. Suka banget gue. Kenapa? Karena, Iya. It's the same character like me gitu. Jujur waktu pertama saya casting, saya gak pede loh untuk dia loh. Karena dialognya panjang-panjang. Bahasa Indonesia semua. Dan saya gak tau nih dia mampu apa enggak gitu kan. But dia, aku challenge nih. Harus bagus. Iya. That's my challenge for you. Ya. Kalo sampe gak bagus, awas. Masih bagus lah. Karena ini perannya, Iya buat kamu naiklah. Naik kelas lah perannya. Dari yang kemarin kemarin gitu kan. Tapi kan kalo kamu punya. Kamu mau belajar. Kamu mau berusaha. Dan mau kerja keras. You can do it. Iya. Karena saya. Dari awal ngelihat. Keanu you have a talent. But sometimes your talent tuh ketutup dengan ego kamu. Karena mungkin I don't know your lingkungan kek. Or what I don't know. Iya. But makanya aku selalu bilang sama Keanu. Keanu if you want to be here, learn. Kalo kamu mau di dunia entertain itu semua it's about belajar, 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 belajar. Jangan pernah puas karena. Dia lebih-lebih another one. Another one yang akan lebih bagus dari kamu, kamu kelebat gitu loh. Karena gak gampang gitu loh. So how you prepare yourself? Gimana kamu cara menjaga? Yaudah pasti kalo olahraga, aku liat kamu olahraga gila-gilaan gitu loh. Terus gimana cara memaintain karir kamu, memaintain acting kamu, memaintain semuanya? Priority aja sih. Misalnya kalo ini mau jalan series kan. Aku lagi batasi nongkrong sama temen-temen. Oke. Lebih fokus di rumah, baca skrip sendiri, hafalin. Buat dapetin karakternya lebih. Oke. Terus misalnya kalo mau jalan nih ke let's say to the mall atau restoran. Aku coba nih karakternya sama orang-orang yang disana. Misalnya sama waiter atau temen-temen aku. Aku coba mainin karakter yang ini gitu loh. Oke. Oke berarti aku suka nih mulai serius dia mendalami sebuah karakter. Ehm. Ngomongin peran. Apa sih kedepan yang peran yang kamu pengen? Peran yang aku pengen. Ehm. Action film. Itu, itu my challenge juga. Karena buat aku kamu very good kalo lari kesana ya. Makanya aku lagi pengen banget cariin tentunya yang action. Which is hopefully soon, hopefully. Kayak aku nonton filmnya Iko Wise sama Joe Taslim itu. That's my target. Ya. Film kayak gitu. Nah, what do you do to yourself? Basicnya kamu apa? Maksudnya kalo ngomongin Iko atau Joe. Empel mereka punya basic bela diri yang sangat kuat. Iya. So apa yang kamu lakukan supaya bisa ada disitu? Aku latihan martial arts gitu di Bali. Oh kamu latihan juga? Iya. Boxing juga? Boxing, martial arts, jujitsu kayak gitu biar ada basicnya. But secara Iko Wise yang main itu beda. Iya. Kelasnya lebih tinggi. Ya karena dia mungkin dari kecil sudah emang melatih diri disana kan. Emang dia fokusnya karir dia di action. Which is ya semua orang harus fokus. Makanya aku bilang kan dalam setiap run kamu tuh harus fokus gitu kan. Which is kalo kamu makanya fokusnya mau kemana. Kalo kamu ngomong action, let's do it gitu loh. Fokusin di action gitu loh. Kita ga pernah tau gitu kan. Ngomongin pacar nih. Keanu Kampora kalo setelah di Instagramnya gitu kan. Omongan-omongan orang. Pacarnya banyak banget, bingung. Enggak. Single, single. Tuh kan sekarang omongnya single. Kita ga tau loh di belakangnya. Single, single. Padahal kemarin baru foto-foto bermesraan. Enggak. Masa sih seorang Keanu Kampora ga punya pacar? Ada mantan tapi sekarang ga punya pacar. Lagi single. Sekarang lagi single. Lagi single. Oke guys yang mau daftar dia lagi single loh. Hahaha. Aduh. Kalo kamu modeling juga kan? Iya. Sempet. Awal-awalnya, sebelum mulai acting di Bali. Dapet beberapa job modeling gitu. That's where I like got comfortable. Jadi di depan kamera gitu kayak. Kalo suruh pilih, acting sama modeling. Susah sih. Karena you like both. Suka keduanya. Kayak modeling itu beda kayak. Ada katalog. Atau catwalk gitu. Tapi kalo big campaigns. Mau. Oke. Let's do it. Ini emang udah tau duit sih ya. Jadi maunya big campaigns sih. Susah ya. Tapi acting is fun juga. Karena. Ya dapet ketemu banyak orang juga. Jadi temen-temenan gitu. Pas shooting. Always like good times. Ada yang memory yang. It's fun. Tipe cewek kamu tuh kayak apa sih? Tipe cewek aku. Blasteran. Harus blasteran? Gak harus blasteran sih. Tapi. Aku liatnya. Cewek itu dari mata duluan. Oke. Bukan badan atau gimana. Tapi ya. Of course. Badan include. Tapi mata dulu. Mata dulu. Why mata? I just like eyes gitu. Oke. If they have beautiful eyes. Tertarik aku. Langsung. Iya. So that's your first criteria to look at the woman. Iya. Like the face. Oke. Di Bali tuh kan banyak sekali blasteran yang cantik. Banyak. Nah terus kenapa gak ada yang nyangkut? Masih stick to the mantan? Enggak, enggak. Langsung di koreksi. Enggak, enggak. Rata-rata yang blasteran itu temen aku soalnya. Oke. Emang gak bisa ya pacaran sama temen ya? Bisa sih tapi. Temen-temen aku yang pacaran sama mereka. Oh gitu. Aku suka yang. Orang gak terlalu kenal gitu. Oh pinter ya nyarinya dimana. Hah? Nyarinya dimana. Di Bali. Tetap di Bali loh. Jadi banyak bertanya. Karena dia pun baik loh sering memberikan aku beberapa. Kak ini bagus kak mau jadi talent. Kak ini bagus kak mau jadi talent. Wah gue bilang ini agent aku nih di Bali. Cocok banget. Hahaha. Menurut Keanu. Arti bahagia itu apa? Bahagia. Happiness. Yes. Yourself. Dirimu sendiri. Bahagia. That's my opinion. Kalau. You're not happy. Enggak ada bahagianya kan. Betul. Iya. Terus dengan karir kamu sekarang di dunia entertain. Keluarga mendukung gak? Your father, your mother. Mendukung. Mendukung. Iya. Tapi mereka lihat gak? Maksudnya kan kamu juga lumayan struggling ya. Bulak balik Jakarta Bali. Bulak balik. Then you have to stay here. Kamu juga belum ada tempat tinggal stabil. Tapi buat Siku bilang. Semua. Step by step. Iya. Jangan langsung. Melihat langsung di atas. Nah. Support mereka ke kamu gimana sih? Mereka support sih. Kayak. Oke. Keanu mau masuk dunia acting. I will support you. I'm like oke. Karena. Sempet kuliah di Australia 2 tahun. Ya. But. The third year. Aku decide. Balik ke Bali. Karena. Kurang cocok. Sama city life gitu. Oke. So. Ditanyain. Mau ngapain? Aku bilang. Mas Anjay offered kan. Buat jadi. Masuk di dunia entertainment ini. Say. Mam. Aku di offer masuk dunia entertainment. Sama Mas Anjay. I think I will try it out. Dia bilang. Oke. Terus. Ya ada result-resultnya. Dia. Jadi happy juga. Kayak. Oke. He's moving forward gitu. So. Ya at the moment. Mereka happy. Support. Mama sering kirimin makanan healthy dari Bali kan. Disini susah cari makanan healthy. Disana it's very simple. Are you eating good? Dikirimin makanan dari Bali gitu. Oke. Ya. Ya. Good, good, good. Kalau emang kamu dapat support dari family. That's very nice. Ya happy juga. Sekarang aku cuma minta sama kamu. Untuk lebih fokus. Kerja keras. Pastinya. I will help you on the other side. Tapi. Tetep kerja keras dan support. Dan. Dan. Belajar, belajar, belajar. That's more important. Siap mas. Jangan cepet puas. Iya. Oke. Thank you so much. Hari ini. Hello Story bersama Keanu Kampora. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. This is the guy. The handsome dude. Thank you mas. Thank you. Bye. Bye.